Hai, kembali ke channel youtube aku, Mariam Bulbul Masak-masakan rumahan enak Alah saya kecet di jadian Oke, di video kali ini aku mau bikin Bubur kacang hijau Disini aku sudah menyediakan 250 gram kacang hijau Yang sudah aku rendam selama Kurang lebih 4-5 jam 1 liter setengah air 7 sendok makan gula pasir Setengah kaleng kental manis 1 ruas cahaya yang aku iris tipis-tipis Digbrek juga bisa 1 batang kayu manis Ini optional ya Dan juga ada 1 lembar daun pandan Yang sudah aku ikat Oke, langkah pertama disini aku akan memasukkan gacang hijaunya ya Aku masukkan ke dalam panci atau baskom Kemudian aku masukkan daun pandan Lalu ada jahe aku masukkan Ini sebenarnya pembuatannya simple ya Semua bahan dimasukkan jadi satu Setelah itu Kita akan merebus kurang lebih 30 menit Sampai dia matang ya Lalu kemudian aku memasukkan gula pasir ya Selanjutnya ini aku memasukkan kental manis ya Sebenarnya kental manis ini bisa dimasukkan di akhir Setelah semuanya matang dan mendidih baru kental manis Untuk mendapatkan hasil Warnanya lebih putih ya bun Tapi karena saya memang suka Dia lebih Aromanya lebih keluar Jadi saya rebus Tapi memang Warnanya agak kecoklatan nantinya Lalu airnya dimasukkan Dan ini siap untuk direbus sampai dia mendidih Ini direbus dengan api sedang saja ya bun Dan kita rebus selama 30 menit Maaf ini kelupaan garamnya ya Tadi kesekip Oke kita masukkan garam Supaya ada rasa gurih-gurihnya Oke siap direbus Jangan lupa beberapa kali diaduk Supaya dia tidak berbusa ya bun Ini rupa-rupanya dia sudah akan mendidih Jadi kita sering-sering saja mengaduk Dan jangan lupa jika sudah mendidih Kita kecilkan apinya saja ya Oke ini kelihatannya Sudah matang Dan ini sudah mendidih ya Kita matikan kompornya Dan siap untuk disajikan Dan tadaa Ini dia Bubur kacang hijau Ini tuh bagus banget Banyak vitaminnya Apalagi untuk ibu hamil Anak-anak Ibu menyusui Atau lansia Oke selamat mencoba Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video-video Mariam Bulbul selanjutnya Bye-bye Bye-bye